Pertama, kita melihat kondisi. Kondisi di lapangan ini tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Karena kenapa? Tujuan operasi pasar ini untuk mensencaterakan masyarakat. Yang antri ini kan rata-rata emak-emak yang usianya lanjut. Nah, kita lihat kondisi seperti ini berdasarkan-dasarkan tidak menutup kemungkinan akan melimbulkan korban jiwa. Minyak ada seberapa harganya, cuman nah, berobat lebih mahal. Kita beli di warung mahal kan, harga minyak mahal. Jadi kita kepaksa dengan antri ini, Bu? Iya, kepaksa. Nunggu panggil, belum di panggil. Kantri terus tapi tidak bergantar apa. Ini jam apa tadi ngantri, Bu? Kalau tadi jam 7. Yang pas ini, apa banyak uangnya? Lama banyak. Operasi minyak goreng kemasan digelar dengan membatasi setiap warga hanya bisa membeli 2 liter seharga 27.000 rupiah dengan syarat membawa KTP dan kartu keluarga.